Selamat pagi, selamat pagi, puji Tuhan ya kak, kita boleh berkumpul lagi disini, kita boleh menyapa adik-adik di rumah. Sekarang kita mau ngapain kak, mau sekolah minggu dong kak, mau sekolah minggu adik-adik, disini ada siapa aja nih kak, ada kak Edwin, ada kak Tasya, dan kak Esra, ada kak Esra. Adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu kita, adik-adik udah pake baju rapi belum? Udah ya, ada yang masih bangun tidur gak ya kak? Enggak kak, kayaknya udah siap semua, udah mandi kak, satu lagi kak, sudah pegang alkitabnya adik-adik? Ayo mana alkitabnya? Boleh ditunjukin mana alkitabnya? Wah mantap, sudah dipegang kak, berarti adik-adik di rumah sudah siap. Oke, sebelumnya kak kita yel-yel dulu dong kak. Oh iya, seperti biasa ya kak ya. Supaya nambah semangat kita. Oke. Kak Esra masih inget gak, kalau kata saya bilang ada suka cita, jawabnya? Tentu ada. Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Kata saya pandu ya. Oke. Ada suka cita? Tentu ada. Mana dia? Di hatiku. Pastikan adik-adik, kalau di hati adik-adik ada suka cita. Amin. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan adik-adik. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk selalu memuji Tuhan dengan penuh suka cita. Dengan hati bersyukur, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kumasuki gerbangnya. Tuhan Yesus ama cinta pada saya. Oh, gira-gira Tuhan Yesus ama cinta pada saya. Oh, gira-gira Tuhan Yesus ama cinta pada saya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya dirangkan ku. Oh, gira-gira Tuhan Yesus ama cinta pada saya. Oh, gira-gira Tuhan Yesus ama cinta pada saya. Oh, gira-gira Tuhan Yesus ama cinta pada saya. Ku bersuka sebabnya dirangkan ku. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya dirangkan ku. Ya dirangkan ku. Oh, gira-gira Tuhan. Ku bersuka sebabnya dirangkan ku. Oh, oh, dia dirangkan ku. Oh, dia dirangkan ku. Ku bersuka sebab ya dirangkan ku. Semang sekali ya kak ya. Bergirang gak kakak? Iya kok dia dong kak. Berarti adik-adik di rumah dengan menyanyikan lagu ini ada suka cita kan adik-adik? Ada ungkapan syukur untuk Tuhan kan adik-adik? Puji Tuhan. Mari adik-adik sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta pertolongan Tuhan memimpin ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama secara online. Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin hati kami, memimpin pikiran kami. Agar kami melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh iya kak, tadi kan kita sudah bersyukur nih. Kalau kata saya tanya kenapa sih kak kita tuh harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Ya kita bersyukur karena Tuhan tuh baik banget ya sama kita kata saya. Kita bisa bernafas, kita bisa makan, bisa minum, bisa sehat seperti sekarang ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan kak. Karena kebaikan Tuhan ya kak, bukan karena kita yang menjaga kesehatan ya kak. Bukan kak. Bukan karena kita rajin belajar juga bukan. Bukan juga kak. Berarti semuanya karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dan semuanya kita harus selalu bersyukur. Memucap syukur. Mari kita angkat pujian kita sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan selalu baik kepada kita. Kita nyanyikan segala puji syukur. Kau yang layak dipuji syukur. Hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak dipuji syukur. Kami mau bersorang tinggikan namamu. Haleluya. Setelah puji suhu, hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak, ini kan namamu Haleluya Soraklah haleluya, soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya, soraklah haleluya Haleluya Setelah puji suhu, hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak, ini kan namamu Haleluya Soraklah adik-adik Soraklah haleluya, soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya, soraklah haleluya Haleluya Kak Esra, tadi kan kita udah nyanyi segala puji syukur Menurut Kak Esra, cara kita bersyukur kepada Tuhan Selain dengan doa tuh, dengan apa lagi ya Kak? Banyak Kak, yang paling penting itu kita dengan melakukan Firman Tuhan, itu salah satu kita mengucap Syukur Dengan berdoa Melakukan perintah Tuhan Betul Baca Alkitab juga Betul Bentuk syukur kita ya Kak Belajar sungguh-sungguh Iya benar juga Kak Karena Tuhan udah kasih kesempatan kita buat belajar adik-adik di rumah Nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan Hari ini kita mau belajar apa Kak? Nanti deh Kak Oke Kita siapkan dulu Alkitabnya Tadi adik-adik udah siapkan kan Alkitabnya? Sudah Kak Berarti kita bisa angkat pujian kembali Kak Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita Kita mau nyanyikan lagu Firmanmu Pelita bagi Kakiko Terang bagi Jawa Silahkan bujian kembali kata Terang bagi Jawa 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 Waktu ku bimbang Dan hilang Jawa Dan hilang Jawa Terima kasih 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 Terima kasih